Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad H.M. Ali menegaskan komitmen visinya dalam membangun Sulawesi Tengah terutama di sektor infrastruktur. Pernyataan tersebut disampaikan saat berkampanye di Desa Siniu, Kabupaten Parigi, Mautong. Ratusan warga antusias menyebut kehadiran Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad H.M. Ali saat berkampanye dialogis di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi, Mautong. Kehadiran Calon Gubernur Ahmad Ali didampingi rombongan Partai Koalisi Beramal. Dalam kampanyenya, Ahmad Ali yang berpasangan dengan Abdul Karim Al-Zufri menegaskan komitmen visinya dalam membangun Sulawesi Tengah, terutama di sektor infrastruktur. Ia menyampaikan perbaikan infrastruktur khususnya akses jalan merupakan prioritas utama jika ia terpilih sebagai gubernur. Akses jalan yang baik akan berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Akses jalan pertanian harus menjadi prioritas guna menurunkan biaya logistik. Saya bermimpi ke depan ketika jadi gubernur, saya tidak mau lagi ada jalan-jalan yang lubang-lubang di Sulawesi Tengah ini. Kita mau ingin memastikan ke depan bahwa jalan akses kabupaten harus mulus. Kita mau ingin jalan dari kabupaten kecamatan harus mulus. Jalan kecamatan ke desa harus mulus. Ahmad Ali juga menyeroti politisi lain yang kerap memberikan janji tanpa tindakan nyata. Ia menekankan integritas dalam kepemimpinan sangat penting sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat khusus warga Sulawesi Tengah. Ahmad Ali mengungkapkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Partai Koalisi Beramal akan mempermudah dalam memperoleh anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Sulawesi Tengah. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Firsya Mawaldi Aditya, INews melaporkan.